Halo, selamat datang di Dream Jolt No. 4, di sini saya akan menguruskan anda untuk mencapai level SS, jadi apa saja yang anda lakukan, mari kita jumpa. Oke di sini, ini sedikit trik di sini, karena anda perlu mempunyai musuh yang anda perlu mempunyai lebih banyak, yang di sini adalah monkey, dan setiap kali dia mempunyai karakter kita yang mempunyai musuh, dan akan mempunyai atk sebagai projectile dan mempunyai dia atau musuh lain, jadi setiap atk yang menjadi projectile kembali ke mereka, akan di sini saya mencapai 41 poin di sini, jadi saya akan membunyai anda bisa membunyai semuanya, tapi sebenarnya itu saja. Pertanyaan di sini, mungkin anda bisa melihat karakter di sini, ada karakter di sini, seperti jepard, tetapi dalam pengguna saya di sini, anda tidak perlu mempunyai karakter di sini, sehingga anda menyerang lebih banyak dengan karakter yang anda ingin menjadi karakter di sini, akan ada karakter natural yang akan keluar, saya tidak tahu kenapa ia menyerang sendiri, tetapi akan ada beberapa skill yang akan dibuatkan di setiap karakter yang kita gunakan untuk menyerang musuh dengan skill. Kadang-kadang itu dengan atk basic, saya tidak tahu kenapa, tetapi sepertinya ia akan menjadi lebih banyak dan lebih sederhana, jika anda menggunakan skill. Jadi ya, saya menggunakan semua karakter ini di sini, tapi karakter yang saya pikir cukup bagus di sini adalah, nomor 1 adalah Topaz dan Nambi, mereka benar-benar 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 nomor 2 adalah Clara. Clara cukup bagus, meskipun ada banyak musuh di sini yang mempunyai kekuatan fisik, hanya ini, tapi sehingga Clara adalah benar-benar 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 di sini, seperti saya mencapai 41 di sini, jadi ya. Tetapi jika anda mempunyai Topaz atau Clara di sini, anda bisa menggunakan sendiri, karena yang trial adalah kename, seperti di sini, untuk Topaz dan Nambi, Nambi itu cukup bagus, tapi untuk karakter lain, seperti di sini, Jepard, seperti Dr. Ratio, Clara, Marshaven. Dr. Ratio terlihat baik di sini, tapi nggak benar-benar benar-benar, dia sedikit berpaktunya di sini, karena setelah kita selesai di kekuatan, ada banyak character yang tidak mempunyai kekuatan yang kekuatan imajinan, seperti roman kokolia dan lainnya 2 boss di sini. jadi ini sedikit berpaktunya, tetapi selamanya aja. dan di sini saya menggunakan kafka, kafka sangat bagus di sini karena ada banyak musuh setelah kita mencapai atas stage buffing, ada banyak musuh seperti sparrow yang akan kita ketika dia mencapai atas stage buffing, dengan elektrik, dia sangat bagus terutama dia mendapat wall up attack jadi ini akan membantu Topaz dan Nambi, dan yang terakhir, support kita di sini, dia sangat bagus terutama karena dia mencapai banyak musuh dan support, oke itu saja, tetapi jika anda tidak mempunyai kafka dan wanmei anda bisa mengubah dengan karakter lain, seperti Asta sangat bagus di sini, jika anda tidak mempunyai kafka Ruan Mei, jika anda tidak mempunyai Ruan Mei, mungkin anda bisa mempunyai karakter ini, saya lupa nama dia, maaf, atau Jing Liu, mereka berdua cukup bagus Gwenaifen, bisa juga bagus, tapi itu sedikit teruker untuk Gwenaifen, dan ya, saya pikir Mami Himeko dan Harta juga bagus juga ini bergantung kepada anda, tetapi jika anda mempunyai kafka, hanya mempunyai kafka, jadi saya pikir itu saja, dan disini kita akan mempunyai tempat kita, di sini dia menggunakan Clara, jadi saya akan mempunyai Clara untuk menyerang semua musuhnya dan mempunyai saya akan menggunakan klara ultimate untuk menghidupkan dan setelah kita menyerang musuh, musuhnya akan jadi pulang dari top left corner, kamu bisa lihat, oke, saya akan menggunakan klara skill dan menggunakan ultimate di sini, kamu akan menggunakan klara dan ada projectile kembali, itu saja, kamu lihat counter dari 1 menjadi 5 sekarang, itu saja, oke, saya akan menggunakan kembali lagi oke, saya akan membuatnya cepat seperti sebelumnya dengan topaz dan nambi, ini akan menggunakan monkey lebih cepat dari karakter lain di trial ini, jadi, topaz dan nambi adalah key juga, proyek kaya sedikit, karena itu cukup random Tapi, itu yang itu Atasnya, itu akan dikumpulkan Oke, projectile Dari pengalaman saya, Anda tidak perlu mencapai level 40, sekitar 30 hingga 35 itu cukup bagus Jadi Anda tidak perlu lebih tinggi dari 30 hingga 35, selama Anda mencapai level 30, Anda sudah selesai Jika Anda menggunakan trial Clara, Anda perlu menggunakan skill untuk Clara Ah, sebelum Anda... Tidak mengapa Tidak mengapa Jika tidak terlalu, saya tidak terlalu mempunyai Anda Ah, saya tidak akan melihat Anda Oh, kita akan menggunakan saya, saya tidak terlalu berat Oh, kita akan mengenai dia di sini Oh, kita akan mengenai dia, dia Dia berat Kepala Ya, itu dia, Clara, kamu bisa lihat Clara menyerang banyak musuh, jadi itu akan menjadi sebuah musuh di sana, jadi selama kamu menyerang banyak musuh dengan skill atk atau follow up, kamu mendapatkan beberapa musuh di sana, jadi karakter seperti Jepard mungkin tidak perlu terlalu banyak, mungkin kamu tidak beruntung banyak saat monkey menyerang karakter yang belum ada musuh di sana, tapi dari pengalaman saya, kamu bagus untuk pergi, selama kamu menyerang banyak dengan Clara atau Topaz. Di sini seperti Topaz menyerang lebih dari musuh yang dia mendapat, tetapi, itu tidak terlalu banyak Saya hanya menggunakan attack, karena saya ingin menggunakan kakak untuk menggunakan gunner itu, ya, saya ingin menggunakan kekakak untuk menyerang, Tidaklah, Clara. Tidaklah, Clara. selamat menikmati there you go, Clara is quite good in here to help us a bit in here, Clara is quite good in here and attacking all of them a lot of attack by Clara in here when the monkey with an automaton is attacking us Clara is really really good good sweet there you go, 39 so it's not that bad are we using it for time to do something annihilate the Clara the Clara ok, 59 there you go, not too bad there you go, as long as you are reaching 30 30 to 35 ish you are good to go good times, time to say bye boom there you go, Clara man, Clara there you go, man Clara is really good basically this is just a Clara and go fast like Kafka is just useful later on like right right now and Runmay is giving us some extra thingy good times, never time to say bye boom wait wait stay by the breathing hit huh hmm they should come out i think i will attack this one this one gonna being destroyed by Nambi oh yikes okay okay here yeah 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 good sweet when we are fighting with sparrow the place that we are need to pay attention to is face face 3 when he throw out some big hand one and two is not that hard yeah yikes bruh no risk high reward liquidation yeah yikes no risk high reward at by go there you go quark man there you go Di sini kita harus berhati-hati sebelum dia meletakkan beberapa minyak Di sini kita harus menyerang dulu atau menggunakan ultimate Sebelum dia menggunakan tangannya, jadi saya pikir itu saja, terima kasih banyak untuk semua yang menonton video ini Dan jika Anda suka konten ini, Anda bisa pergi ke panglima kegelapan.star.page Di sana Anda bisa menemukan semua media sosial saya dan bagaimana untuk menyokong saya Saya hanya mengatakan selamat menikmati ketika saya live streaming selanjutnya Jadi, terima kasih banyak dan saya akan jumpa lagi selanjutnya, selamat tinggal